Halo guys selamat datang kembali di channel MSH channel kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengubah url atau permaling yang ada pada situs WordPress Anda Anda bisa melihat permaling atau url yang ada di salah satu halaman atau artikel di website saya yaitu tanda tanya kemudian huruf P sama dengan satu atau ID postingannya sekarang saya akan mengubahnya ke url yang lebih bagus agar lebih enak dilihat pertama-tama kalian masuk dulu ke dashboard WordPress kalian kemudian klik menu pengaturan dan klik di bagian permaling disini ada banyak sekali pilihan permaling yang bisa kalian ubah kalian bisa memilih mana saja kalian bisa menggunakan tanggal dan nama bulan dan nama numerik dan lain-lain dan kalian juga bisa membuat sendiri bagaimana struktur permalingnya sekarang saya akan mencoba yang tanggal dan nama klik simpan perubahan kemudian kembali ke website Anda klik lagi salah satu artikelnya dan Anda bisa melihat bahwa sekarang urlnya sudah berubah bukan huruf P sama dengan lagi tapi berdasarkan tanggal dan nama jika Anda ingin urlnya hanya nama artikelnya saja maka Anda tinggal klik di bagian nama tulisan kemudian simpan kembali perubahannya dan kembali lagi ke website Anda klik lagi di salah satu artikel yang ada di website Anda dan Anda sekarang bisa melihat bahwa urlnya sudah berisi nama artikel jika Anda ingin membuat struktur urlnya sendiri misalnya jika struktur url yang Anda inginkan tidak ada dipilihan di atas maka Anda bisa membuatnya sendiri di bagian pengaturan permaling kemudian klik struktur tersesuai kemudian kalian bisa mengisi tag tag atau url struktur untuk permaling kalian disini saya akan menggunakan kategori dan post name agar nanti urlnya adalah nama domain kemudian garis miring kategori dan juga garis miring judul artikelnya kalian bisa memilih sendiri tag yang lain misal author untuk penulis id untuk id postingannya dan lain-lainnya setelah selesai klik simpan perubahan dan seperti tadi kembali ke websitenya klik di salah satu artikel dan Anda bisa melihat bahwa url atau permaling artikelnya telah berubah sesuai yang Anda atur tadi yaitu kategori dan nama artikel di website saya karena saya aturnya kategori kemudian nama artikel sekarang kita akan mencoba mengubah permaling atau url pada halaman kategori website wordpressnya Anda bisa melihat bahwa sekarang tulisan default untuk halaman kategori di website saya dan juga di website Anda adalah kategori dalam bahasa inggris sekarang kita akan mengubahnya ke bahasa Indonesia untuk mengubahnya kita kembali lagi ke pengaturan permaling kemudian scroll ke bawah di bagian opsional di bagian berdasarkan kategori kalian tulis nama permaling atau url untuk halaman kategorinya saya tulis disini kategori dalam bahasa Indonesia kemudian saya mengklik simpan perubahan dan saya kembali ke websitenya kemudian klik lagi pada salah satu artikelnya kemudian kalian klik nama kategori yang ada di artikel tersebut agar kalian diarahkan ke halaman kategorinya dan sekarang kalian bisa melihat bahwa urlnya sudah berubah menjadi kategori dalam bahasa Indonesia sesuai yang ditulis tadi di bagian pengaturan permaling dan jika kalian menemui masalah atau error terkait tutorial kali ini silahkan tanyakan di kolom komentar jika kalian menyukai tutorial ini silahkan klik tombol like dan jika kalian ingin mendapatkan video-video terbaru tentang website silahkan di subscribe saja channel ini terima kasih telah menonton tutorial kali ini dan sampai bertemu kembali di tutorial selanjutnya selamat menikmati